Halo semua kembali lagi dengan resep masakan emo Kali ini saya akan membuat kreasi dari ubi ungu ya Disini saya pakai 2 buah ubi ungu yang sudah saya potong seperti ini Dan sudah saya bersihkan juga Dan kita lanjut untuk langkah berikutnya ya Untuk ubi ungunya ini akan saya kukus terlebih dahulu hingga matang Ini saya pakai panci dan sarangan Yang saya kasih air dan kita panaskan di api yang sedang ya Setelah ubi ungunya matang kita akan angkat Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like dan tinggalkan komen ya Dan kita akan sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman Sampai ubi ungunya ini benar-benar dingin ya Selanjutnya kita siapkan kuper dan kita masukkan ubi ungunya ini ke dalam kuper ya Kemudian saya tambahkan 200 ml santan kelapa Dan kita kuper sampai ubi ungunya ini halus ya Setelah ubi ungunya halus kita masukkan ke dalam panci kembali Dan kita taruh di atas kompor Ini kompornya belum nyala ya teman-teman Saya tambahkan 150 gr gula pasir 1 sendok teh garam Dan ini saya pakai agar-agar paint atau agar-agar yang warna putih ya Saya pakai 1 saset Selanjutnya saya tambahkan 200 gr air biasa atau air bersih Dan kita aduk-aduk hingga rata Selanjutnya saya panaskan di api yang sedang Dan saya aduk-aduk hingga mendidih ya Setelah adonan mendidih kita matikan kompor Dan kita lanjut ke tahap berikutnya Di sini saya siapkan mangkuk dan juga saringan Untuk adonannya ini saya saring terlebih dahulu ya teman-teman Supaya tidak bergeringgil dan lebih smooth ya atau lebih lembut ya Setelah adonan kita saring Untuk hasil saringannya ini saya masukkan ke dalam cetakan ya Ini cetakannya sudah saya basahi dengan air ya teman-teman Supaya tidak lengket ya Nah ini sudah saya masukkan semua ke dalam cetakan Untuk adonannya ya teman-teman Dan kita tunggu hingga dingin ya Nah ini dia Puding ubi ungu ala resep masakan emu Bagaimana teman-teman untuk tampilannya? Cantik ya Apalagi untuk rasanya ini enak dan lembut ya teman-teman Silahkan dicoba di rumah Karena resepnya gampang dan mudah bikinnya ya Terima kasih sudah menonton video ini Dan nantikan kita di video selanjutnya ya Terima kasih sudah menonton video ini